hai hai yo balik lagi dengan ibong channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan belajar ya cara untuk membuat opening YouTube buat konten saya sendiri ya pertama-tama saya akan menggunakan kinemaster aspek rasio saya menggunakannya 16 press 9 ya Oh ya teman-teman untuk apa ya aplikasi kinemaster ini sebelumnya kan kita harus punya aplikasi dan gambar yang harus kita buat untuk openingnya persiapkan dulu semua gitu kan gambar apa yang tertera di konten kalian gitu kan konten kalian itu tentang apa jadinya gambarnya disiapkan dulu semua awal-awal kita akan masuk kinemaster tadi kan sekarang kita akan mengambil latar-latar ya saya pergunakan yang hitam aja deh dan saya akan gunakan cara saya sendiri ya untuk gambar tampilan nanti saya akan gunakan gambar ini sih ini gambar andalan saya karena dia juga ada dalam tampilan banner saya ya gitu kan jadinya saya gunakan juga untuk opening YouTube saya pertama-tama saya akan klik sebelah kiri atas ya titik tiga untuk duplikat sebagai lapisan dia akan muncul di bawah hapus dan kemudian seperti ini tampilannya ini langkah awal nih teman-teman sebelum memasukkan kata-kata kalau untuk kata-kata sih untuk opening itu banyak ya pilihan terseret dari teman-teman sekarang ini saya akan gunakan cara saya gitu kan siapa tahu cara saya ini membuat kawan-kawan tertarik dan menjadi pengetahuan juga Oke ini sudah selesai kita akan centang yang sebelah kanannya kanan di atas salah itu Oke kanan di atas masukkan dulu audio nih audio apa yang pengen teman-teman masukkan dalam opening YouTube kalau saya sih selalu menggunakan back sound no copyright ya ngambilnya sih oke selalu di YouTube back sound musik YouTube oke saya akan contohin aja dulu ya klik kanan atas setelah memilih video oke sekarang kita akan kita kecilin dulu deh nanti nyaring banget kedengarannya play jadinya seperti apa oke sekarang untuk kata-kata ya kata-kata kita harus sesuaikan karena ini dengan cara saya saya akan perlihatkan gitu dengan cara saya disini saya akan masukkan kata-kata welcome to my channel to my channel dan untuk kata-kata ini saya biasa selalu menggunakan font kata ya font kata robot tobol dan untuk teman-teman kalian bisa memilih fontnya dengan jenis cat apa seperti apa latin banyak pilihan dan disini saya hanya mencontohkan saja gitu kan dan untuk pilihan teks iktisar untuk geser kebawah tadi saya selalu menggunakan iktisar ya iktisar ini dia gambarannya apa ke tulisannya itu akan tebal di belakangnya ada warna hitam oke 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 seperti ini ini contoh awal dan kita akan memasukkan apa ini grafis di dalam tampilan layar belakang saya akan contoh aja nih menci-mencil nah seperti ini kawan ya oke dan disini nanti banyak pilihan nih seserah teman-teman mau pilihan seperti apa ini kan hanya mencontohkan cepat supaya teman-teman bisa lebih mengerti gitu kan kata-kata sudah yang di awal untuk kata-kata penting sih saya harap sih agak besar sih oke seperti ini welcome to my channel kita akan lihat ini kemudian setelah ini saya akan memasukkan nama channel ibongs channel ibongs channel dan setiap untuk font tulisan saya selalu menggunakan robot to buat dan kalau untuk teman-teman sih ya boleh memilih lah ya kan terkadang keinginan selalu tidak sama beda kepala beda pemikiran oke ini ya adalah nama channel saya ibongs channel jangan sampai betabrakan nah ini memasuk ini adalah saat kata-kata ini akan akan keluar gitu nah seperti ini dikatakan oke saya akan menggunakan itu akan jadi seperti ini oke itu adalah tampilan keluar ya dari tampilan masuk tampilan masuk saya akan memberikan contoh sedikit ya karena di channel saya ini terlalu banyak kata-kata gitu hehehe maksudnya kontennya saya ini fishing ada traveling ada tutorial ada ilmu dan pengetahuan ya kan musik jadinya saya banyak menerapkan itu gitu kan karena ini opening youtube saya jadi saya taruh gitu semua konten-konten saya disini ini nanti akan jadinya seperti yang ada di gambar awal ini saya hanya mencontohkan satu dua kata gitu kan nanti saya akan percepat untuk ke tahap yang terakhir supaya teman-teman bisa mengerti karena kan mungkin teman-teman hanya satu konten gitu kan untuk satu konten satu youtube gitu kan kalau saya dalam satu youtube ini banyak konten gitu fishing dan selalu saya gunakan kata-kata fontnya untuk roboto bolt ya gaya penulisan kemudian selalu saya memakai xtc nyalakan baru saya kasih paling paling ujung 50 dan kemudian bisa digesernya penggeseran dan untuk tata letak itu teman-teman bisa pilih deh mau dimana aja dan untuk berapa font berapa besarnya itu terserah teman-teman juga mana-mana teman-teman suka aja sih kalau saya sekarang harus menyesuaikan ya karena tulisan channel saya kecil dan sekarang saya akan memasukkan kata kedua ya fishing traveling pertama-tama untuk gaya tulisannya gaya tulisan saya selalu menggunakan roboto bolt ini masuknya tulisan ini gaya nya selalu menggunakan geser ke kiri oke kita klik lagi dan untuk gambar tampilan xtc belakangnya itu dia akan menebal ya seperti fishing ini oke ini traveling kita geser sedikit kita akan tempatkan disini oke nah seperti ini nanti dia masuknya dari sebelah kiri ya dan saya sudah sedikit selesai menyelesaikan kata-kata tampilan konten saya ya mungkin karena terlalu panjang saya tidak ingin memakan banyak waktu kalian dan ini adalah tahap terakhir untuk apa ya opening youtube kata-kata opening youtube yang terakhir ya oke saya akan masukkan disini episode selamat menikmati video kami ingat ya kawan-kawan gaya penulisan saya selalu sama nih dari awal saya selalu menggunakan robot to bolt ya robot to bolt dan ekstisar centang kasih kelima puluh centang dan untuk tampilan opening kita harus perbesarkan ya sesuai sama kolom oke sudah selesai kita akan sampai sini dan untuk ujungnya itu akhirnya apa namanya akhir video ini kita harus sesuaikan dong ya opening foto foto dan suara kalau untuk foto karena tadi disini ada kata-kata opening kita sampai sampai sini aja ya nah ini oke oke kita akan lihat hasilnya jika itu sudah selesai sama oh iya jangan lupa ini untuk kan musik tadi kan saya downloadnya panjang tuh kita harus sesuaikan untuk memotong atau memangkasnya klik pangkas ya kita klik dulu yang ini ini musik kemudian kita turun pangkas dikarenakan lebihnya ke kanan kita harus klik yang pangkas kanan playhead ya jika yang lebihnya di kiri kita pilih yang paling atas pangkas kiri playhead jadi kita pilih yang tengah nih oke musik sudah sesuai sama opening kita save ya simnya disini untuk export jika ini sudah selesai dia akan tersimpan otomatis ya di galeri jadi teman-teman tinggal masuk lagi game master upload gambar yang tadi sudah kita export baru tambahkan video konten anda dan itu akan menjadi opening buat konten youtube anda mungkin informasi ini sedikit membantu kalian-kalian dan saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata saya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax